Amsal 30 yang 25 dikatakan semut binatang yang tidak kuat. Tetapi ada kata tetapinya, saudaraku. Walaupun dia tidak kuat, dia bisa menyediakan makanannya di musim panas. Artinya apa di sini? Yang pertama, yang kita bisa belajar adalah bahwa semut mengerti bagaimana merespon goncangan di dalam musim-musim hidup dia. Semut menyediakan makanannya di musim panas. Artinya apa? Semut dia tahu. Ya kan, saudaraku. Ada musim di dalam hidupnya di mana dia tidak bisa bekerja. Di mana dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yaitu itu musim di. Dia mengetahui kapan dia harus bekerja. Menyediakan makanan. Kapan seharusnya dia beristirahat dan menikmati makanan. Pengkotbah 3 ayat 1 katakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maksudnya apa di sini ayatnya? Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan, saudara? Itu ada masanya, ada musimnya. Dan setiap musim, setiap masa, Tuhan punya tujuan. Kita harus ngerti tujuan Tuhan. Ngerti gandang Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Jadi kita harus pahami dengan benar bahwa hidup yang kita jalani ada masa-masanya. Pengkotbah 3 ayat 2, 4, dan 6. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk. Waktu ada kelahiran semua tertawa dan suka cita. Betul? Pada waktu ada kematian. Semua menangis karena kehilangan. Saudara. Tetapi, dengar baik saudara. Setiap musim-musim ini, jangan sampai iman kita gugur. Kita kecewa. Dan kita tinggalkan Tuhan. Waktu ada kelahiran, kita lupa sama Tuhan. Waktu ada kematian, kita kecewa sama Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita harus belajar dari semut. Dia sudah datang memberikan kita hidup. Kita pelihara hidup ini. Isi hidup ini dengan bijaksana. Kita pelihara keselangsungan hidup ini. Ada waktu untuk menanam. Waktu menanam. Waduh capek. Banyak luar ongkos. Anak bayar benih. Biaya untuk pematangan lahan. Buat pupuk. Capek. Tenaga kerja. Tapi ada masa untuk mencaput yang tanam. Ini bicara tentang masa penuh-penuh yang ada hasil. Ini ada masanya. Sudah semua ada masalah. Dijelaskan. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi atau kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk menggunakan. Bukan membawa, kayak sia-sia gitu. Menggunakannya, saudaraku. Jadi, di dalam hidup kita tidak ada faktor kebetulan. Kalau saudara anak Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan. Yakinkan diri, saudara. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Karena apapun yang saya hadapi. Apapun yang saya alami. Tuhan punya tujuan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!